Saat Sambo kaget, ada bukti Brigadir J masih hidup. Jenderal itu marah, lalu menangis. Sebuah rekaman CCTV yang ditangkap dari pos security, tepatnya pada CCTV di Gapura Komplek Duren 3, menjadi penghancur skenario palsu Jenderal Pecatan Verdi Sambo. Kebetulan dari tiga dekoder rekaman CCTV yang disita paksa anak buah Sambo, hanya satu dekoder yang berisi. Dekoder rekaman yang berisi itu tampak jelas merekam adegan di sekitar areal pekarangan rumah dinas Verdi Sambo TKP Pembunuhan. Hal inilah yang diluar dugaan Verdi Sambo sekaligus membantah skenario palsu dan busuknya. Sejak itu, skenario-nya menjadi buyar, apalagi tekanan dari pihak keluarga Brigadir J tentang janggalnya skenario itu makin mengemuka. Publik juga curiga hingga akhirnya Kapolri membentuk tim khusus dan memutuskan menempat khususkan puluhan polisi yang diduga tak independen mengusut perkara ini. Belakangan, Sambo mengakuinya. Ihwal rekaman tak terduga itu tertulis dalam dakwaan kejahatan Verdi Sambo di dakwaan kedua tentang penghilangan dan perintangan penyidikan. Berikut kami bacakan isi dakwaannya. Selanjutnya, setelah keempat orang saksi yang menonton dan melihat isi dari plesdis tentang kejadian yang telah direkam dari CCTV tersebut, ternyata saksi Cuk Putranto berkata, Bang, ini Joshua masih hidup. Lalu, saksi Baikuni Wibowo memutar ulang antara menit 17.07 sampai dengan 17.11. Dan mereka lihat ternyata benar bahwa Nofriansah Yosua Utabarat sedang memakai baju putih dan berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah dinas terdakwa Verdi Sambo. Melihat keadaan sebenarnya terkait keberadaan Nofriansah Yosua Utabarat masih hidup, akhirnya perasaan saksi Arif Rahman Arifin sangat kaget karena tidak menyangka bahwa apa yang sudah saksi Arif Rahman Arifin dengar beberapa hari lalu informasi tentang kronologis kejadian tembak-menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jaksel Kombes Budi Herdi dan Karupenas Deep Humas Polri Brigjen Ramadan ternyata tidak sama dengan apa yang saksi Arif Rahman Arifin lihat pada CCTV tersebut. Sekaligus terbantahkan apa yang disampaikan terdakwa Verdi Sambo perihal meninggalnya Nofriansah Yosua Utabarat terjadi karena tembak-menembak antara Nofriansah Yosua Utabarat dengan Richard Eliezer sebelum terdakwa Verdi Sambo datang ke rumah dinas Duretiga yang akhirnya saksi Arif Rahman Arifin keluar dari rumah saksi Ridwan Reg Nelson Soplanit dan langsung menghubungi saksi Hendra Kurniawan dengan menggunakan WhatsApp call untuk meminta arahan dan petunjuk di mana saksi Hendra Kurniawan selaku senior atau atasannya langsung dan juga merupakan bagian tim khusus yang menangani peristiwa tembak-menembak di komplek perumahan Polri Duretiga. Lalu saksi Arif Rahman Arifin melaporkan dengan sebenarnya fakta dari rekaman CCTV tersebut di mana keadaan sebenarnya masih terlihat Nofriansah Yosua Utabarat sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah terdakwa Verdi Sambo sampai di rumah dinasnya. Mendengar suara saksi Arif Rahman Arifin melalui telepon gemetar dan takut lalu saksi Hendra Kurniawan menenangkannya dan meminta agar pada kesempatan pertama ini saksi Arif Rahman Arifin dan Hendra Kurniawan menghadap terdakwa Verdi Sambo. Tribuners, selanjutnya dakwaan masuk pada bagian tanggal 13 Juli 2022 lima hari setelah peristiwa pembunuhan Brigadier J. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat Arif Rahman Arifin diajak oleh Hendra Kurniawan menghadap keruangan kerja terdakwa Verdi Sambo di Mabes Polri. Kemudian terdakwa Verdi Sambo menanyakan maksud dari kedatangan saksi Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman Arifin dan dijawab oleh Hendra Kurniawan hendak melaporkan apa yang sebenarnya dilihat oleh saksi Arif Rahman Arifin dan rekaman CCTV sebagaimana yang dilaporkan kepada Hendra Kurniawan. Di saat mereka nonton bersama pada waktu dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat tanggal 13 Juli 2022 di mana ditemukan perbedaan keterangan antara terdakwa Verdi Sambo yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat pada saat terdakwa Verdi Sambo datang ke rumah dinas Durian III telah terjadi tembak-menembak antara Nofriansah Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Namun berdasarkan rekaman CCTV Post Security Komplek Perumahan Polri 23 yang telah ditonton oleh Cuk Putranto bersama Arif Rahman Arifin Baikuni Wibowo terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut bahwa pada saat terdakwa Verdi Sambo datang terlihat bahwa Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut. Perbedaan tersebut dijelaskan sebanyak 2 kali oleh saksi Hendra Kurniawan namun terdakwa Verdi Sambo tidak percaya dan mengatakan Masa sih? Kemudian saksi Hendra Kurniawan meminta kepada Arif Rahman Arifin untuk menjelaskan kembali apa isi rekaman CCTV tersebut terkait dengan keberadaan Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup pada saat terdakwa Verdi Sambo datang ke TKP. Kemudian terdakwa Verdi Sambo mengatakan bahwa itu keliru namun pada saat itu saksi Arif Rahman Arifin mendengar nada bicara terdakwa Verdi Sambo sudah mulai meninggi atau emosi dan menyampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman Arifin Masa kamu tidak percaya sama saya? Lalu terdakwa Verdi Sambo menanyakan siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut dan disimpan di mana file rekaman CCTV tersebut? Kemudian saksi Arif Rahman Arifin menjawab yang sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah Arif Rahman Arifin Cuk Putranto Baikuni Wibowo dan seorang lagi bernama Ridwan Ragnelson Soplanit Kasat Serse Polres Jakarta Selatan dan file tersebut tersimpan di place disk dan laptop tersebut milik Baikuni Wibowo Kemudian terdakwa Verdi Sambo mengatakan berarti kalau ada bocor dari kalian berempat Terdakwa Verdi Sambo menjelaskan dengan wajah tegang dan marah Kemudian terdakwa Verdi Sambo meminta saksi Arif Rahman Arifin menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan kalimat kamu musnahkan dan hapus semuanya dengan maksud untuk menutupi atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya menghancurkan menghilangkan menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan Kemudian terdakwa Verdi Sambo menyampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan Ndrah kamu cek nanti itu adik-adik pastikan semuanya beres Pada saat komunikasi tersebut saksi Arif Rahman Arifin S.I. tidak berani menatap terdakwa Verdi Sambo dan hanya menunduk lalu terdakwa Verdi Sambo berkata Kenapa kamu tidak berani natap mata saya kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu Kemudian terdakwa Verdi Sambo mengeluarkan air mata Kemudian saksi Hendra Kurniawan berkata Sudah Rif kita percaya saja Kemudian pada saat saksi Arif Rahman Arifin dan Hendra Kurniawan akan keluar ruangan terdakwa Verdi Sambo meminta kembali kepada Hendra Kurniawan dan Arif Rahman Arifin berkata pastikan semuanya sudah bersih kemudian selamat menikmati